Hai hai halo gengs, kalian tau gak sih memori RAM itu jadi salah satu elemen penting dari performa HP? Besarnya memori ini menunjukkan kapasitas seberapa kuat dan lancar suatu HP menangani aplikasi yang memberikan grafis tinggi. Nah aplikasi yang membutuhkan grafis tinggi tersebut biasanya adalah games. Makanya jangan kaget kalau kamu berburu HP, banyak orang memperhatikan dan mempermasalahkan spesifikasi RAM ini loh gengs. Jika kamu salah seorang yang memandang tinggi masalah RAM, berikut ini aku kasih tau beberapa daftar HP dengan RAM 8GB yang punya harga terjangkau di bawah 4 juta gengs. Penasaran? Tonton terus videonya ya! HP pertama adalah Realme 6 Pro. Secara desain tampil luar, Realme 6 Pro mungkin yang paling keren ya gengs. Adanya gambar petir membuat HP ini terlihat tampak garang. Kegarangan itu bukan sekedar omongan belaka loh. HP ini juga diikuti dengan prosesor Snapdragon 720G dan baterai 4300 mAh. Hasilnya game yang kamu mainkan bisa memiliki frame rate yang stabil loh geng. Dengan bermodalkan 3,5 jutaan aja, kamu bisa bawa pulang Realme 6 Pro ini. Yang kedua ada Redmi Note 9 Pro dengan harga 3,5 jutaan. Rekomendasi yang tidak mungkin terlewat dalam daftar ini, Redmi Note 9 Pro selain punya performa yang stabil dan lancar loh gengs. Mengingat smartphone ini memakai Snapdragon 720G, ia juga dipasangkan baterai 5030 mAh. Daya baterai ini besar mengingat pasar HP di rentang harga ini umumnya menawarkan baterai 4000 mAh saja. Smartphone ini dibandol seharga 3,5 jutaan aja gengs. Selanjutnya dari merek Oppo nih gengs. Oppo pun juga mencoba bersaing dalam menawarkan HP RAM 8GB yang punya harga terjangkau. Untuk itu mereka menciptakan seri A9, yang bisa aku rekomendasikan adalah A92. Mengingat ini adalah keluaran terbaru mereka, memang ada pula seri A91, namun walau lebih terjangkau, A91 merupakan model yang lebih lama. Itu berarti sistem operasinya akan berhenti terlebih dahulu ketimbang A92. Kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan merogoh kocek 3,5 jutaan aja gengs. Yang keempat ada Vivo S1 Pro dengan harga 2,5 jutaan. Jika kamu tidak masalah dengan HP bekas, saran aku baiknya kamu berburu Vivo S1 Pro gengs. Kalau kamu pinter mencari, harganya bisa di bawah 3 jutaan loh gengs, tetapi dengan spesifikasi RAM 8GB. Fitur kameranya juga terbilang oke mengingat kamu mendapatkan quad camera atau 4 kamera belakang. Disarankan bagi mereka yang mencari barang ini, ada baiknya berhati-hati agar tidak tertipu oleh kondisi HP yang sudah buruk ya gengs. Yang kelima ada Oppo A9 2020 dengan harga 2,5 jutaan. Smartphone alternatif dari Vivo S1 Pro, Oppo A9 2020 juga tidak diproduksi sehingga kamu perlu mencari bekasnya. Namun dengan harga 2,5 jutaan, akan sangat worthi jika kamu mendapatkan barang yang kondisinya 90% baik. Kamu harus teliti ketika membeli ya gengs. Hanya sangat sedikit HP bagus dengan RAM 8GB di bawah 3 jutaan saat ini. Jadi kamu sangat beruntung bila menemukannya. Semoga beruntung ya gengs. Yang kenal ada Redmi Note 10 Pro dengan harga 3,8 jutaan. Yang paling terbaru dan paling bisa direkomendasikan, Redmi Note 10 Pro mengembangkan layarnya menjadi AMOLED. Itu berarti pengalaman menatap layar akan lebih bermakna lewat Note 10 Pro ketimbang seri sebelumnya yang hanya menggunakan IPS LCD gengs. Belum lagi, HP ini juga baru rilis beberapa bulan lalu sehingga sistem operasinya tidak akan berhenti dalam waktu dekat. Nah, kamu bisa mendapatkan smartphone ini dengan merogoh kocek 3,8 jutaan aja gengs. Yang ketujuh ada Vivo Y50 dengan harga 3 jutaan. Opsi terakhir buat kamu yang punya dana pas-pasan tapi tidak mau ambil bekas, ada baiknya mencari Vivo Y50. HP RAM 8GB ini sekarang ditawarkan pada harga pasar 3 jutaan. Lebih-lebih jika beruntung kamu bisa mendapatkan di bawah 3 juta. Spesifikasi yang menonjol dari HP ini terletak pada kapasitas baterainya yaitu 5000 mAh. Jangan lupa untuk like, komen, dan juga subscribe channel YouTube JalanTikus. Aktifkan tombol loncengnya ya gengs. Nah, itu tadi 7 rekomendasi smartphone RAM 8GB terbaik di bawah 4 jutaan aja gengs. Kalau kamu mencari HP dengan RAM 8GB yang bagus, rata-rata harganya sudah di atas 5 jutaan lho gengs. Jadi gimana? Kamu mau beli smartphone yang mana? Semoga beruntung ya. Bye gengs! Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.